Impression kedua tentang nangkuk Instan food Oke halo semuanya Jadi hari ini tuh Ada di Gwangju Terminal Menungguin bis Terus mau ke Incheon Mau pulang ke Indonesia Untuk pertama kalinya setelah Satu setengah tahun di Korea Ini sebenernya dingin banget lagi Cuma aku gak pake jaket tebel Karena tau sampai di Indonesia bakal panas banget Jadi pesawatku ntar itu bakal ke Bangkok dulu Terus ke Jakarta Nginep nginep lagi terus Baru ke Palu pulang Ya setelah bencana di Palu kemarin itu Aku jadi kayak pengen pulang Pengen ngeliat Gimana keadaan keluarga dan sebagainya Ini jam 8.49 Bisnya berangkat jam 9 Kaliannya udah dateng Aku mau siap-siap mau naltas Di bagasi bisnya Ini udah sampe di Di Baru-baru-baru ini bagasi Ini dingin banget lah sebenernya Sampai berasap asap Sampai bikin pake jaket PVC Oke Masuk ke dalam dulu Padahal ini agak cepat Siu Jadi Udah sampe di gate Gate nya di belakang Gate 1,2,2 Akhirnya dia dateng Dia dateng Aku hanya lari Kenapa? Kenapa? Karena ketika aku cek Lalu 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 Tadi abis lari lari Tadi kehilangan dia Tidak tau dimana dia Tidak Aku tunggu Aku tunggu Dia terlihat di Tidak Di Tidak Tidak Jadi Tadi Dia gak tau kemana Katanya beli permen Terus Akhirnya Aku langsung masuk Cek Barang-barang segala macam Segede gaban ini Padahal Tansanya kecil Tapi isinya 10kg Flight nya masih 20 menit lagi kirain tadi gate nya udah ditutup ternyata pas sampe sana tadi barengan si pesawatnya baru mau sandar juga tikanya baru sampe juga mari kita menunggu sepersekian lama atau berapa lama bamba pramugir aja baru mau masuk ke pesawatnya tuh mungkin 10 menit lagi kali oke udah masuk di dalam pesawat dari Incon ke Bangkok itu 6 jaman 6 sampe 7 jam deh kayaknya setelah aku belum datang semoganya gak datang biar aku bisa pindah-pindah dan kemudian aku di Bangkok bakal stay semalem karena paginya baru berangkat ke Indonesia terus abis itu di Jakarta bakal nginep semalem juga baru lanjut ke Palu andri tahan dah pulang sama kampung jauh transitnya banyak banget so gitu aja gak mau tidur nanti malam gak tidur dengan baik si mbak-mbaknya ngejepin so see you di Bangkok so udah sampe di Bangkok dan tadi tadi dimigrasi lama banget terus ini bakal nyemper di malam ini dipercaya bakal pulang ke rumah she gonna going back home leave me alone and and the first impression no the second impression about Bangkok another instant food even even though like i'm thinking you know like we go to restaurant or something it's a big food full meals again instant food for tonight and i'm gonna sleep here until tomorrow morning my flight jadi terbangnya jam 8 kayaknya jadi nunggu disini sampe waktunya tiba mungkin bakal ke departure so so itu aja dulu sekian di Bangkok gak tau ntar ngapain kalo dapet posisi yang enak bakal ngevlog lagi ini soalnya gak enak di next day jadi ini jam 4 pagi waktu bangkok flight ku masih 4 jam lagi jam 8.20 an dan tadi di bawah gak bisa tidur dengan baik masih dijur tapi orang-orang paling bisa tidur ini nungguin counter check-innya belum buka jadi ini nungguin counter check-innya belum buka jadi ini nungguin counter check-innya belum buka disitu mau tidur lagi sih sebenernya 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 mau tidur lagi cuma gak bisa tidur kok udah berminyak-minyak dulu dua hari di jalan gak mali cuy besok malem juga kayak gini di Jakarta kayak bakalan ngemper juga kayak hari ini dan polutannya lebih banyak disana deh kayaknya kita lihat aja kita lihat aja udah jam 5 17 tadi udah masukin bagasinya disana 25 kilo cuy jadi udah masukin barang jadi disitu sekarang mau masuk ke gate nunggu di dalam lebih enak kayaknya biar lepas dari migrasi dan sebagain macem siuh siuh halo semuanya jadi ini udah di Jakarta sekarang di Terminal 1 Tadi itu aku turun di Terminal 2 dari kan turun Terminal 2 terus cari makan dan sebagainya terus muter-muter terus mendekam disini tempat deket tempat casan selama beberapa jam ini udah malam udah jam 8 malam flight aku ke Palu itu jam 2 pagi ntar abis ini mau ketemu temen yang kebetulan lagi ada di Jakarta dia dateng ke airport kita ketemu dulu tanyain kabar dia kayak gimana oke jadi udah di luar ketemu sama Niana gimana hidup di Jakarta di Jakarta seru Alhamdulillah terus dibawain makanan gak tau ini pedasnya sekaya gimana belum keliatan ini ada terus ada ikan teri coba ikan teri ada ceker setidaknya gak kayak semalam aku di Bangkok makan nasi instan ya ya ada ceker enggak kalau ceker enggak iya ada telur puyuh apa yang kamu suka? aku suka semuanya aku akan makan semuanya oke aku akan makan semuanya aku akan makan semuanya oke kita makan dulu kita makan dulu oke habis itu kita habis itu kita habis itu kita bakal ceritakan dia hidupnya gimana di Jakarta oke dia udah mau pulang bye kenapa? gak tau ketemu kapan lagi Gita gak tau kita bakal ketemu di perkahwinanmu mungkin? di perkahwinanmu? yakin mau dateng? nah yakin dia mau dateng di perkahwinanmu gak tau juga kapan dulu ya udah pokoknya yang penting masih di bumi kita bisa ketemu lagi oke yang penting gak alas kontak dia mau pulang dan aku masih melanjutkan nyemper-nyemper di bandara malam terima kasih terima kasih gak tau kita lihat ya gimana apa lu ini mau nungguin see you disana sebenernya Whoeran beberapa yang elok itu seleara yang terima yang 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 ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton